Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bahasan kita kedua Di dinamika gerak ini adalah Hukum Newton 1 Nah, tentang apa Hukum Newton 1 Di sini Hukum Newton 1 ini berbicara tentang Bagaimana ketika Semua totalnya Gaya yang dialami Suatu benda ini Saling meniadakan satu sama lain Dan akhirnya resultanya Bernilai 0 Nah, apa yang terjadi dengan Gerak benda ketika ini terjadi Ketika ini terjadi Maka ada dua kemungkinan Yang pertama adalah Dia ini, kalau bendanya diam Dia akan terus diam terus Jadi V nya 0 Ya, ketika semua Gaya yang dialami Benda tersebut 0 Resultanya Ya, maka dia Akan diam terus Atau yang kedua Jika bendanya bergerak dengan Kecepatan konstan Dengan V konstan Ya, dia selamanya Akan bergerak dengan V konstan Atau dengan kata lain Atau dengan kata lain di sini Percepatannya sama dengan 0 Jadi tidak ada perubahan Kecepatan sama sekali Idealnya ketika ini terjadi Maka benda yang berjalan Itu akan berjalan terus Dan kecepatannya Segitu-gitu aja Nah, yang perlu dipahami di sini adalah Mengingat sifat alami Gaya yang berupa vektor Berarti ini Kalau misalnya dia di dua dimensi Dia merupakan komponen Jadi, ini merupakan kontribusi Dari seluruh sigma Di sumbu X Itu juga 0 Seluruh sigma di sumbu Y Itu juga 0 Nanti kalau tiga dimensi Berarti Seluruh sigma di Sumbu Z Ini juga 0 Nah, benda ketika Di semua sumbunya Sigma gayanya 0 Itu berarti kan dia Setimbang pada Semua sumbu Kalau tidak setimbang Gimana? Jadi ya Kalau tidak setimbang Ya Misalnya Kita menempatkan Satu Misalnya ada kotak di atas meja Seperti ini Ini kalau misalnya Setimbang di sumbu X Ini misalnya Sumbu X Arahnya begini X sama Y Berarti kalau setimbang di sumbu X Dia Di posisi X ini Tidak mengalami perubahan Yang Tiba-tiba bergerak Atau tiba-tiba berubah Kecepatan Kalau di sumbu Y juga Setimbang Berarti Juga kayak gitu Dia tidak ke atas Tidak ke bawah Atau misalnya Dia tidak setimbang Ke salah satu sumbu Misalnya Dia cuma setimbang di sumbu Y Ya berarti dia di sumbu X ini Mengalami perubahan Gerak Lalu Pertanyaannya Kenapa kok gerak Dengan kecepatan konstan Ini dimasukkan ke konsep ini Ke konsep setimbang Dan sigmanya Sama dengan Nol juga Jadi Kalau mau kita Kaji sejarahnya Itu dulu Sekitar Sebelum 1600an ya Itu ada Keyakinan di kalangan Para saintis Itu bahwa Benda Atau kondisi Alami benda Itu ya kalau Diam Saat V sama dengan Nol Bendanya diam Itu kondisi alami Kenapa begitu? Karena Ketika kita mendorong Sebuah Benda Misalnya meja Ya dia mungkin Pertamanya dia gerak Tapi lama-lama Dia berhenti sendiri Jadi Disimpulkan bahwa Ya kondisi alami Benda itu Diam Gitu Nah tapi Ada pendapat lain Jadi seorang bernama Gali Leo Galilei Nah dia menyatakan Diam itu ya bukan Kondisi alaminya Benda yang Bergerak Karena belum tentu Semuanya Ketika bergerak Akan Secara alami Diam Gitu Kenapa dia bilang Seperti itu Jadi dia melakukan Eksperimen Pemikiran Jadi Ada eksperimen Di lab Ada eksperimen Pemikiran Yang Mengait-ngaitkan Sesuatu Secara logis Dan akhirnya Mengambil Suatu kesimpulan Jadi Kesimpulan Dari eksperimennya Adalah Bahwa V sama dengan Nol Itu Bukan Sifat Alami Dari benda Atau material Tapi Sifat alaminya Adalah Benda Itu Cenderung Mempertahankan Kondisi Awalnya Atau kondisi Geraknya Jadi Keengganan Benda Untuk Merubah Geraknya Kenapa dia Galileo ini Bisa berpikiran Demikian Jadi Coba kita Tarik Dia melakukan eksperimen Pemikiran Dengan Membayangkan Bahwa Ketika Misal ada Pesawat Ruang angkasa Gini ya Kalau dia Dilepaskan Dilepaskan aja Terus dia Berjalan Dengan Kecepatan V di Ruang hampa Yang artinya Tidak ada Hambatan Terus juga Karena dia di Free space Atau ruang hampa Yang Tidak terpengaruh Dimana di titik tersebut Tidak terpengaruh Gravitasi Dari manapun Ya maka Dia akan Mempertahankan Ketika awalnya Dikasih V Segitu Ya dia akan Berjalan terus Selamanya Dengan V Segitu-gitu aja Artinya Dia Dalam keadaan itu Tidak mungkin Dia tiba-tiba Berhenti Di ruang hampa tersebut Nah berarti Kalau ini terjadi Mungkin terjadi Berarti Kondisi alami Benda itu Tidak mungkin Kalau Secara alami Semua benda itu Kondisinya itu Diam Ada saja Kasus dimana Dia tetap Berjalan Dan Kata lain Dari Kecenderungan Suatu benda Untuk mempertahankan Kondisi geraknya Ini Istilahnya disebut Yang namanya Inersia Atau kan Biasanya Hukum Newton 1 Ini disebut Dengan hukum Inersia Nah hukum Inersia ini Sangat berkaitan Dengan kerangka Acuan Yang Kalau sebelumnya Kita sudah Pernah membahas Bahwa Benda Dikatakan Bergerak Itu kalau Dia berubah Posisinya Terhadap Suatu titik Acuan Atau Kalau misalnya Kita Mengobservasi Atau Bereksperimen Berarti kita Menjadi Pengamat Yang Jadi titik Acuannya Atau kita Menentukan titik Acuan Pengamatan Kita Jadi Harus ada Titik Acuan Nah kerangka Acuan Ini Itu Maksudnya Titik acuan Tersebut Nah ada Yang disebut Kerangka Acuan Inersia Ini Maksudnya Bagaimana Yaitu Kerangka Kerangka Acuan Dimana Dia Tidak Punya Percepatan Untuk Lebih jelasnya Mungkin Kita Bisa Melihat Contoh Kasus Ini Jadi Misalnya Kita Meletakkan Koin Di atas Meja Terus Kita Amati Kita Sebut Diri kita A Kita Amati Dari Sami Meja Oke Ini Mejanya Ketinggian Tapi Kita Meretakkan Koin Di Sini Jadi Dan Meja Ini Katakanlah Dia Licin Tapi Mau Kita Naruh Sesuatu Di atas Permukaan Licin Kalau Itu Tidak Kita Kasih Gangguan Atau Resultan Gayanya 0 Kan Dia Akan Diam Coba Kita Misalkan Lagi Si Meja Ini Itu Berada Di Dalam Sebuah Kereta Yang Sedang Bergerak Dengan Kecepatan Konstan Dan Relnya Juga Mulus Mulus Aja Jadi Dia Bergerak Ke sana Misalnya Dengan V Konstan Pasti Kalau Kita Amati Karena Gerakannya V Konstan Terus Koin Tidak Akan Bergerak Ke Manapun Tapi Sekali Saja Misalnya Pada Suatu Ketika Si Keretanya Ini Itu Diper Cepat Ke Sana Dan Ini V Awalnya Ke Sana Maka Koin Yang Di Atas Meja Ini Tentu Akan Bergerak Ke Mana Kalau Kita Tiba-tiba Naik Mobil Mobil Direm Mendadak Itu Pasti Kita Akan Bergerak Ke Depan Tapi Kalau Tiba-tiba Digas Dikasih Percepatan Nambah Ke arah Kecepatan Kita Terlempar Ke Belakang Jadi Koinnya Dimungkinkan Akan Punya Kecepatan Ke Belakang Menurut Pengamatan Kita Kita Masih Diam Disini Misalnya A Nah Apa Yang Akan Dilihat Misalnya Ada Pengamat Lain Kan Ini Relatif Ada Pengamat Lain Misalnya Di Pinggir Rel Kereta Disebut Saja Dia B Kalau Mengamati Di Keadaan Pertama Si B Ini Dia Pasti Juga Melihat Bahwa Oh Koinnya Itu Dian Terhadap Meja Dan Tapi Koinnya Ini Bergerak Dengan Kecepatan Konstan V Bersama Kereta Dari Sudut Pandang Dia Karena Keretanya Bergerak Terhadap Si B Nah Disini Hukum Newton Sama-sama Berlaku Sama-sama Ketika Koinnya Ini Tidak Mendapat Gaya Yang Menyebabkan Resultannya Itu Lebih Dari Nol Itu Dia Diem Aja Atau Kondisinya Sesuai Dengan Hukum Newton Satu Antara Diem Atau Bergerak Dengan Kecepatan Konstan Tapi Ketika Yang terjadi Di Sini Ini diamati Juga Sama Si B Keretanya Mendapatkan Percepatan Searah Dengan V Tiba-tiba Semakin Kenceng Kalau Menurut Si A Dia kan Koinnya Tiba-tiba Tergeser Ke Belakang Kereta Kalau Si B Itu Juga Sama Melihatnya Tergeser Ke Belakang Kereta Tapi Di Sisi Lain Dia Juga Bergerak Bersama Keretanya Ini Kesana Tapi Sama-sama Dia Berubah Geraknya Nah Hukum Satu Newton Ini Ini Tidak Bisa Berlaku Pada Kerangka Ancuan Non Inersia Artinya Kerangka Ancuan Yang A Tidak Nol Itu Dia Tidak Berlaku Jadi Kalau Mau Saya Highlight Disini Hukum Satu Newton Itu Hanya Berlaku Pada Kerangka Acuan Inersia Yang Tidak Punya Percepatan Atau Disebut Hukum Kelembaman Atau Hukum Inersia Jadi Inersia Ini Kelembaman Kecenderungan Untuk Mempertahankan Kondisi Geraknya Yang Semula Ini Inti Dari Hukum Newton Satu Bahwa Ketika Sigma F Sama Dengan Nol Berarti V Nya Akan Nol Terus Atau V Nya Akan Konstan Terus Sama Dari Terima kasih.